Bilitan Houthi Yaman mengaku siap untuk mendukung Mesir jika Cairo berupaya mencegah Israel melakukan serangan darah di Rafah. Sebelumnya, rencana Israel menyerang Rafah mendapat perhatian dari Mesir karena wilayah tersebut berbatasan dengan negaranya. Anggota Dewan Politik Tertinggi di Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi menegaskan pihaknya siap melakukan koordinasi dengan Mesir. Selain itu, ia juga berharap negara-negara Arab lainnya ikut mendukung masyarakat Rafah dalam mencegah serangan Israel. Sebelumnya, dua pejabat Mesir mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa perjanjian damai negaranya dengan Israel terancam berakhir jika Rafah diserang. Rafah merupakan kota di Gaza Selatan yang berbagi perbatasan langsung dengan Mesir. Sementara perjanjian damai antara Mesir dan Israel sudah berlaku selama lebih dari 40 tahun. Terima kasih telah menonton!